12.51 tanggal 14 November 2021 nah jadi ya hari ini tuh saya mau kasih liat kemarin saya habis pruning banyak banget, habis potong-potong banyak banget karena saya pikir kemarin tuh bakal panas gitu dan ternyata alhamdulillah sih hujannya jam 5an jadi gak masalah lah karena saya potong itu kalau gak salah sore apa pagi gitu nah ini udah dipotong, banyak banget yang dipotong ya deh yang dari ini nih si tomat karena dia tuh sebenar barba dan gak ada bunganya jadi yaudah kita potong aja, batang-batang gedehnya juga dipotong kita tinggalin yang ada bunga-bunganya terus ya ini akhirnya dia terexpose matahari ya bagus tuh jadi dia terexpose matahari dan yang di bawahnya juga jadi terexpose matahari apalagi sekarang panas alhamdulillah jadi ini layu-layu kan mereka kaget karena mereka gak pernah kena matahari sekarang mereka kena dan kaget ini juga cabe-cabean alhamdulillah dia udah ini ya udah bagus seneng mereka kalau dikasih matahari tuh jadi aku seneng juga ini ada ini ya, biarin aja dia gak tau kenapa bisa naik ke situ ya yang disini juga ada nah tapi ini ada yang rontok ya yang ini kuning gak tau kenapa tapi yang ini kayaknya udah mau jadi alhamdulillah alhamdulillah jadi kita seneng aja lah pokoknya terus apa lagi ya daun-daun yang udah mati juga daun bunga tarinya dipangkas ini kayak silau banget ya panas banget tapi ini jadi gelap dipangkas dan gak sih kayaknya gak busuk ya karena dipangkas jadi karena kemarin harinya lumayan ada terang-terangnya jadi mereka gak busuk apalagi sekarang udah panas lagi juga bagus rama matahari suka banget dia lagi ngikutin rama matahari terus ada apa lagi ya saya pangkas apa ya kemarin ini banyak oh ini juga sih si takokak karena takokak tuh saya produksi buahnya sedikit dan masih jarang dijadikan apa-apa yaudah jadi dipangkas buah-buahnya diselamatin beberapa ini ada yang tumbuh seneng banget alhamdulillah gak tau ini pohon apa gak tol pukat atau mangga ini daun barunya merah banget 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 alhamdulillah langsung panas ya ini saking panas nah ini peruningannya dibuang kesini dan ini juga udah ditambahin sampah organik lagi jadi dia kayak gini lah kondisinya segala ada dan gak bau sih gak bau mungkin emang karena mereka ini si udaranya akan terbuka jadi gak bau waktu bulan aja aduh micnya ditutupi dari tadi kayaknya waktu bulan Januari ini tuh masih kecil kalau gak salah Januari pada Februari masih wah dibawa banget lah ngasih si gede apa ya disitu terus sekarang dia udah berbuah ini mah bisa dipetik kalau dia udah matang dipetiknya gini gak usah naik-naik tangannya alhamdulillah yang ini sih kayaknya lebih kecil ya dari yang waktu pertama kali dia mekar maklum lah batangnya juga kecil karena dia kurang teman 90 hari tapi ini udah bikin bahagia sih dia nambahin warna karena di kebun ini kan hijau ya hijau sekarang dia ada warnanya oh iya saya juga mau ngasih tau nah kemarin tuh saya tuh habis nanem juga nanem bengkuang kalau gak salah ada 1-2 disini terus ya dimana lagi lah ya banyak itu cuman lupa cuman ingatnya 2 disini terus saya juga nanem labu madu itu juga cuman satu harusnya saya nanem lagi sih nah labu labu madu itu ditanemnya disini ini kan kawan cabai yang tadi ya nah ditanem itu disini semoga jadi aja disitu kan lumayan tuh kalau jadi dia bisa kita rambatin ke pohon pisang karena pohon pisangnya masih rendah kan jadi kita bisa rambatin ke pohon pisang jadi pohon pisang kita rambatin ke pohon papaya jadi rame aja gitu nanti heboh gitu lah pokoknya saya mikirnya kayak gitu gak tau nanti kenyataannya dia mau rambatnya kemana atau malah kesini rambatnya kan bingung juga kalau kesini tapi gak apa-apa kita tunggu aja hmm ini ada yang mau keluar lagi ada yang mau mekar lagi nih semang banget ya alhamdulillah bunga matahari itu bikin bahagia padahal warna kuning itu kan udah biasa ya bunga warna kuning itu biasa banget gitu udah ada dimana-mana tapi kalau bunga matahari itu selalu bikin bahagia gak tau jadi pusat perhatian aja kayaknya PR terbaru saya adalah nanti sore deh gitu ya mau panen ini genseng jawa ini udah rimbun banget ini juga udah rimbun banget jadi supaya gak ngelangin aja supaya nanti tuh bakal mengexpose yang lain yang lainnya bisa tumbuh dan gak tau juga mungkin kita harus menenam labu madu juga kayak disini saya jadi bingung mau dimana oh disini deh kayaknya disebelahnya si bengkuang itu jadi kepikiran kan tanemnya disitu tuh aduh burmnya tanemnya disitu terus nanti kan dia rambat tuh nambatin kesini ke pohon singkong terus naik deh kesana rame udah yuk kita nanem disitu mampung masih ada ininya bijinya jadi kita bisa tanem alhamdulillah sekarang jam 13.23 tanggal 15 November 2021 itu bunga cabainya makin banyak banyak ya bunga-bunga cabainya yang disebelah sini juga ada yang mekar lagi bunga cabainya satu alhamdulillah berarti kalau kayak gini sih optimis aja mereka bisa ya mekar dan menghasilkan buah-buah seneng banget terus kita lihat apa lagi ya yang kira-kira berubah selama satu hari sebenarnya di kebun itu gak terlalu pesat ya perubahannya tapi bisa aja sih kita cek kita lihat itu apa yang mungkin berubah ini makin banyak ya kayak makin gak tau sih dia kayaknya emang dia udah mau kebuka-kebuka sih yang ini dia udah mau kebuka nih kayaknya oh iya yang ini juga dia udah kayak gini lihat ya kemarin kan dia masih malu-malu nah sekarang dia udah mulai banyak yang kebuka kalau yang ini dia sekarang dihingga pilalat ini gak terlalu tinggi sih ini paling 1,5 meter yang ini ada 100 berapa ya dia sekarang berapa ya kira-kira dia masih 160-an kayaknya terus apa lagi ya yang kira-kira kita bisa bahas so ini daun yang paling bawah udah mulai enggak bukan paling bawah sih pokoknya yang bawah-bawahnya ini udah mulai menguning-menguning lagi udah biasa sih gak masalah juga oh ternyata ini tumbuh saya kira dia gak akan tumbuh ini ternyata dia tumbuh ini dari sini bener gak ya kalau bener berarti itu calon bunga lagi itu kalau bisa sih digunting jadi biar makarnya tuh fokus ke yang paling atas gitu tapi saya sih dulu gak masalah juga ya kecil-kecil juga yang penting tuh bahagia aja bisa sampai lihat dia berbunga saya gak tau tin yang kita tanam tuh gak ada yang muncul-muncul ke permukaan gak tau kenapa apa mungkin terlalu dalam ya kayaknya kayaknya terlalu dalam sih itu yang paling mendekati lah ya soalnya gak tau kenapa dia gak ada ya sisinya kayak gini aja ini sih sebenarnya bisa kita ganti ya tanaman casingnya dia udah gak produktif sebenarnya bisa kita ganti harusnya saya udah mulai nyemai lagi apa sekarang kita nyemai aja ya nah mungkin karena tempatnya sejuk jadi tanaman yang ini si ceisim yang disini tuh dia tumbuhnya bagus ya masih hijau terus gak ada bakal bunganya terus ini masih bisa membesar mungkin karena disini ke halangan pohon sejuk apa panas ya mungkin panasnya lebih banyak sejuknya juga lebih banyak ya gitu lah pokoknya dia disini lebih bahagia kayaknya nih ini ada di bawah pohon singkong yang varigata sebelahnya bukan jadi ini ada dua ini lucu banget ya yang varigata itu kan merah batangnya yang ini juga merah tapi yang sana enggak beda-beda gue cari-guca yang kita tanam masih segini-segini aja dia belum ngasih gebrakan-gebrakan jadi kita masih harus sebar menunggu oh iya ini bagus nih sejuk dia kayaknya itu yang dibawa-bawa pohonnya bagus gede-gede ini ada tomat rezeki kita ternyata soalnya ini masih bagus ada lagi gak ya ini nih tomatnya udah gak ada lagi ini ada cabai warna-warni yang udah ungu ambil aja deh udah lama gak makan cabai yang ungu mumpung masih bisa dipanen kita panen karena kalau udah merah sedikit jadi kayak gini iiii alhamdulillah seneng banget nah disini juga kita nalem pengkuang semoga tumbuh terus ini udah diperuning ini waktu hari apa ya waktu kita peruni sini waktu kita potong-potong si pohon kokak juga ini juga ikut dipotong karena saya yakin dia masih bisa tumbuh sebenarnya cuman gak tau kenapa dia jadi menguning pada waktu itu udah menjanjikan sekali tapi dia tuh malah menguning gak tau kenapa semoga lah ya nah disini juga ada ini kali kita biasa dipanennya daun-daunnya aja ini udah tingginya lebih dari satu jengkal bisa lebih tinggi lagi dan harusnya batang lebih gede lagi kalau itu mataharinya kuat tapi kalau disini kan mataharinya kurang kuat jadi ya lah segini-segini aja di dua pot ini ini udah sore ya jam 16.34 jadi habis beres ujung juga jadi masih mendung nih apa udah mendung ya ngomongnya soalnya masih jam segini sih sebenarnya tapi udah gelap nah ini tuh dua ditanemin biji labu apa ya kaboca ya jadi diambil dua yang masih segera ditanem disini semoga tumbuh ya soalnya kalau tumbuh kan ambillah kita nanti bakal punya labu madu punya ini juga kaboca ambillah ini kondisi terbaru labu madu kita saya taruh dulu ya kameranya aduh gak keliatan ya pokoknya gini deh ini labu madu kita dia udah sampe disini si ini nya ya rambatannya jadi nanti saya mau terus latih dia supaya ngelilit ke bambu ini naik terus udah naik nanti kan dia bakal bergabung sama si anggur ini kan anggur disini ya mana si anggur nah ini nanti dia bakal bergabung sama si anggur di kawat-kawat itu ini daunnya gede alhamdulillah berarti kayaknya harus terus dikasih makanan yang bagus ya tanahnya supaya subur karena ini juga lumayan sih dia tuh waktu kecelan lama sekarang udah mulai cepat jadi sebenarnya kalau daunnya udah makin banyak makin cepat pertumbuhannya ya bismillah yang di sebelah sini juga ini tinnya ya Allah bersemut ya semutnya banyak banget tapi semoga gak apa-apa sih semoga ya daunnya udah-udah ada yang dipangkas-pangkasin sih sama saya karena kayaknya terlalu rimbun jadi terlalu banyak si ininya si hamanya si hamanya yang kutu-kutu putih itu nah digenteng gitu aja nanti ya semoga sih gak ada tempat sembunyi lagi ya jadi semutnya gak akan nempel kesini memang beberapa buah juga rontok mungkin karena si semutnya kan terlalu banyak disitu jadi berat atau emang digigitin jadinya yaudah kuasa lam nah disini adalah bumadu juga tuh tapi ini bukan potnya tin ini potnya anggur jadi dia bersatu sama si anggur nanti mau dilatih supaya naik ke kawat yang ini semoga bisa ya karena dia disini gak ada kawat lagi adanya disini jadi nanti dilatihnya mau belok kesini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih